Pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden akan dibuka pada tanggal 19 hingga 25 September 2023. Jelang dibukanya pendaftaran, Ketua KPU Hasim Asyari mengingatkan para calon pendaftar untuk menyiapkan dokumen visi-misi yang menjadi bahan para peserta Pilpres 2024 untuk berkampanye. KPU akan membuka pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Dari tanggal 19 sampai 25 Oktober. Untuk memastikan proses pendaftaran berjalan lancar, Ketua KPU Hasim Asyari di Jakarta pada Senin 16 Oktober mengingatkan agar para calon mempersiapkan keperluan administrasi pendaftaran dengan serius. Termasuk menginformasikan kepada KPU paling lambat satu hari sebelum pendaftaran. Salah satu dokumen penting yang ditekankan oleh Hashim adalah dokumen visi-misi pencalonan. Meski demikian, para peserta Pilpres 2024 masih diberi kesempatan untuk membenahi dokumen tersebut. Dokumen visi-misi program pasangan calon yang itu nanti akan dijadikan bahan untuk berkampanye, itu nanti akan diberikan kesempatan sekiranya ada materi atau topik atau pembahasan di dalam visi-misi program pasangan calon yang dipandang oleh masing-masing tim pasangan calon atau oleh pasangan calon itu dianggap belum memadai dan mau ditambahkan atau mau disemurnakan atau mau divinalisasi. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menjadi pendaftar pertama di KPU pada tanggal 19 Oktober. Sementara Baca Pres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bahkan belum mengumumkan nama wakilnya. Dari Jakarta, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara, Muartakan.